abis isya enaknya apa ini solat lah solat lagi solat badia isya ada al-habib abdirrahman bin muhammad al-mashhur mufti di arhadramiyah yang nulis sahibul fatawah itu dia 35 tahun abis isya dia solat badia isya itu rakaat pertama abis fatiha baca alif lamim sajidah full dia baca rakaat kedua dia baca surat tabarak full itu makanya itu sebelum tidur baca surat tabarak juga kalau bisa dalam solat badia dia baca sekalian lebih bagus lagi nabi muhammad itu gak tidur melainkan membaca itu surat alif lamim sajidah dan juga surat tabarak mu'nisa dalam riwayat munjiyah min azabil gabar menyelamatkan orang dari siksa kubur surat tabarak 35 tahun hadha limam abdirrahman masyur gak pernah luput terus nabi juga ngajarin arba rakaat ba'dal isya kami thalihin amin laylatul gadar solat 4 rakaat abis isya itu pahlaknya seperti 4 rakaat yang kamu kerjakan di malam laylatul gadar 4 rakaat boleh diniatin solat sunnah mutlak atau afdalnya sih diniatin sekalian witir 4 rakaat abis isya itu pahlaknya seperti 4 rakaat di malam laylatul gadar malam laylatul gadar seperti seribu bulan seribu bulan itu 30 ribu hari 1 rakaat di malam laylatul gadar seperti 30 ribu rakaat di malam-malam biasa kalau 4 rakaat berarti kali kali 30 ribu 120 ribu 4 rakaat abis isya pahlaknya seperti 120 ribu rakaat mantep enaknya begitu kan 4 rakaat berapa tahun ngerjainnya 4 menit 4 menit dapat pahlak 120 ribu rakaat alhamdulillah terus kalau punya hajat masukin tuh hajat dalam 4 rakaat tersebut niatin sholat hajat juga niatin sholat taubat juga niatin agar dijaga dari maksiat dijaga dari wabah dari penyakit dari balak dari musibah sekalian begitu terus tutup dia sama witir 3 rakaat baca rakaat pertama witir tuh sabih hizma rakaat kedua gul yayuhal kafirun terus salam terus satu rakaat terakhir lagi baca gul huwallah wahad gul azubur abin falak gul azubur abin nas kayak begitu jangan tidur sebelum kita sholat witir ntar malam tahajud lanjutin lagi witir kita yang belum selesai